Hai tahu Animal Crossing kan guys katanya game ini mirip dengan Animal Crossing penasaran tonton video sampai habis Hai guys gue Andre dari Dremers hari ini gua akan main satu game yang judulnya Dinkum Dinkum atau Dinkam gua nggak tahu Dinkum aja kali guys eh katanya game game ini tuh mirip sama Harvest Moon sama penggabungan Harvest Moon dengan Animal Crossing Nah gua nggak tahu gamenya seperti apa let's go guys kita main sama-sama ya langsung mulai new game Oke karakter apa yang akan saya ciptakan hari ini Oke kita bikin tengah-tengah aja guys rambutnya 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 gimana di rambutnya Hai betapa petik like ini guys spiky depannya doang yang naik aja ini terus matanya kita bikinnya agak belum saja belum belum bulut-bulut Oh ini belum nih warnanya ini apa biru coklat 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 hidungnya kita bikin ini aja deh pesek guys oke ada ada ini gerawat-gerawat kecilnya guys gua bikin mulus aja mulus-mulus oke bajunya pake baju eh baju oren 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 let's go oke kita kontrol aja nama nama Andre Oke kita create karakternya oke dahulu kalah semuanya di selatan Oh semuanya dipaksa pindah ke South City tapi South City itu sangat dingin guys dan si Andre ini lahir di kota ini banyak orang-orang yang pingin keluar dari South City ini oke oke salah satunya si Andre ini mau keluar nih guys nah katanya tuh ada looking eh jadi ada orang nih ada nenek-nenek katanya yang mau pergi keluar dan dia butuh bantuan anak muda nah gua jadi anak muda aja kebatin si nenek ini oke kamu akan pergi ke Dremers land hari ini siap Nek lanjut Nek oke oke backgroundnya cukup simpel ya guys jadi kota South City nya tuh sudah kayaknya sudah tidak tidak layak untuk ditinggali mungkin situasinya udah dingin terus bermacam-macam lah ya guys nah ini ada si nenek-nenek ini dia mau pergi ke satu island nih namanya Dremers Island dan dia butuh bantuan anak muda nah gua jadi anak mudanya nih jadi si Andre nya ini ini guys diantre which is gue oke yuk langsung aja kita speedrun aja deh cepet aja kita mainnya cepet aja ya oke halo Nek kayaknya kita sudah mendarat kata si nenek oke saya sangat senang kamu mau menemani saya di pulau ini dia bilang saya pikir sudah tidak ada orang yang berani untuk pergi keluar dari South City ketawanya hahaha hahaha dia bilang kamu adalah satu-satunya orang yang merespon dan mau pergi dan tampaknya kamu adalah orang yang sangat tepat untuk pekerjaan ini oke let's get cracking oke I see you outside jadi nih si nenek ini akan jadi tutorialnya kita nih jadi oke kita ikutin dia ya kita harus ngapain nih oke Nek let's go kita ngapain Nek yuk wow kata dia bagaimana dengan udara udara segar ini kata si nenek sekarang Andre i'm going to need your help saya butuh bantuan kamu untuk membuat base stand nah ini tendanya si nenek nih guys take your time and find a good place eee cari tempat yang bagus untuk menempatkan eee tenda ini ya guys take this map oke kita dikasih peta nih sama si nenek nih oh dia bilang kalo lu kesasar buka aja mapnya oke 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 good luck Andre let's go go oke kita dapat base stand dapet island map eh ada buruk aku pupu guys oh sebentar ya nah kayaknya enaknya enakan gini atau gini ya guys enakan dari jauh ya kayaknya ya udah saya bikin dari jauh aja ya oke yuk kita bikin tenda tendanya itu lebih baik the tendanya itu lebih baik di tengah-tengah aja lah ya tengah-tengah gini lah ya kita putar putar itu eee rotate wah gak bisa ke gini ya di atas gini ya oke akhirnya tendanya sudah jadi nih guys jadi si nenek bisa tinggal dulu di dalam tenda itu thank you so much terimakasih banyak kata si nenek nah dia bilang saya juga punya tenda untuk kamu jadi kamu bikin tenda kamu sendiri nih Andre katanya oke oke eee mungkin kita gak jauh-jauh kali ya bikin tendanya ya oke 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 si nenek kan bikinnya di atas itu ya emm saya dekat kembali aja deh tuh nyamplung dia saya di sini aja deh nah wah gak bisa harus di atas kata ya gimana nih emm emm oke oke emm disini deh disini disini oke sip it's a good place ini tempat yang sangat baik untuk menempatkan tenda yes oke oke nah di dinkum di dinkum ini kalian lihat di pojok kiri di pojok kiri ya guys di pojok kiri itu ada tulisan emm jadi ini adalah emm tugas-tugas yang harus kita selesaikan ini kita udah menyelesaikan place 10 kita udah bikin 10 abis itu suruh talk to flash flash itu si nenek ya jadi kita suruh balik lagi guys ngobrol lagi sama si nenek kita pulang dulu ke tempatnya si nenek supaya bisa melanjutkan ini ya melanjutkan pembicaraannya oke kamu sudah nemuin tempat ya kata si nenek ya oke semoga kamu suka ya sama rumah kamu dia bilang dia bilang kamu pernah denger gak ada traveling trader jadi penjual namanya John no gak pernah saya gak pernah denger tell you what he's a bloody legend dia bilang ini orang legend banget nih guys legenda banget nih dia bilang katanya dia pernah menjual paper clip dijual menjadi steamboat trading itu sudah ada di sudah ada di darahnya si John ini dia bilang nah si John ini udah konteks saya konteks si nenek nih katanya sebelum dia pergi dari South City dia bilang dia bertarik untuk buka toko di pulau ini di pulaunya si Dramers Lane ini oke jadi kita harus bikin tempat untuk si John oke nah ini dia visiting side beat ya oke oke guys sekarang kita disuruh buat taro tempatnya untuk si John oke nah ini menurut saya sih lebih baik kita taro nya deketan sama tenda nya saya nih biar cepet kelar nya guys so where is my tent mana tenda saya oh itu dia let's go let's go kita bikin di sebelahnya saja yes yes nah itu kan kalau udah kelar disuruh ke ngobrol lagi sama si nenek balik lagi nek ayo nek udah selesai nek oke kita balik lagi jadi ini masih tutorial awal ya teman-teman ya jadi kita harus ngikutin biar cepet-cepet cepet kelar nih oke dia bilang dia inget sama siapa ya tadi papanya ya kalau nggak salah guys dia bilang nih ambil nih jurnal-jurnal papanya dia bilang nah ini jadi kayak buku master plan nya kita nih nanti guys untuk membangun nah udah ada oke saya punya tantangan untuk kamu Andre katanya kamu harus bisa mengalahkan milestone nya dari pencapaian papanya dia oke siap setiap grandma cepet aja ya cepet ya biar cepet keluar ya kita speedrun aja oke kita disuruh bikin find something to eat kemudian talk to fetch something to eat itu apa ya cepet kita keluar dulu hmm oh bisa fish oke oke oh ya ini disini kita bisa ngumpulin kayu guys ini kayu ya kita kumpulin kayu-kayu kayu-kayu nah karena ini masih awal saya belum bisa menambang batu menambang macem-macem belum bisa guys karena butuh alat sama butuh permit ini butuh izin jadi yang bisa diambil kita hanya bisa pungutin kayu-pungutin kayu nih tuh pungut-pungut kayu guys pungut-pungutin kayu cuma nih nih something to it apa ya kita disuruh balik dulu ke si grandma grandma kasih tahu saya grandma oh dimana saya bisa menemukan buah-buahan oke oke ternyata ada pohon buah teman-teman jadi kita harus cari pohon buahnya kemudian pohon buahnya seperti ini nih kita cari tanaman-tanaman hijau belum ketemu guys ambil jelas sambil ngobain ini guys ini tanaman nih kita harvest ketemu tapi buahnya sambil mengeksplore oke saya sedikit explore dulu sekelilingnya ya jadi sambil item-itemnya kita kumpulkan guys gimana ini game survival ya jadi kita harus harus punya stock penuh gimana nih saya belum ketemu buah-buah adanya yellow yellow cactus pig oh udah oh ternyata sudah ketemu guys itu lihat ya centangnya udah udah ada ya centangnya ya pintar pintar pintu itu sudah sudah nyala berarti kita balik lagi nih sekarang kita balik ke grandma ini apa nih itu buh astaga ngapain kok ngambil buh mungkin ada gunanya nanti ya guys ya let's see ya nanti ya kita explore lebih jauh lagi ya by the way si grandma punya rumah dimana oh ini ada buah nih nah oh itu pohon buah guys banyak resource ternyata banyak resource guys lumayan kita kumpulin dulu guys sebelum balik terubah si grandma nah itu ada lagi ada lagi kayu kayunya bertebaran guys nah itu ada lagi banyak ini kita dapetnya nih oh ini pohon buah bukan nih tadi pohon buah ya oh iya betul pohon buah bilang-bilin dulu guys benar pencet M grandma grandma kita sudah kejauhan nih wah jauh sekali ternyata dia ada di atas oke saatnya kita kembali dulu menyusuri sungai aja guys menyusuri sungai biar cepat ya jadi dia ada di atas kita susuri sungainya sampai ketemu wah ini bagus juga saya dapet pepnya yang sungainya membelah membelah pep oke dikit lagi sampai sepertinya oh iya itu ada tanda tanda segitiga merah gitu oke kita bicara sama nenek oke kota ini tidak menerima donasi kata si nenek thank you for your support aduh saya mau ngomong sama nenek kok oke kamu sudah ketemu ya makanan dibilang dari nenek makan itu bisa menambahkan energi kamu ini ada resep nih katanya resepnya campfire saya menemukan batu sebelumnya kamu bisa pakai untuk crafting campfire but you have to find some wood kamu harus cari kayu dulu kata dia kata si nenek ini silahkan kamu bisa gunakan crafting table tuh yang di belakang dia tuh crafting tuh guys buat buat bikin campfire nya take your time Andre katanya oke kita disuruh bikin campfire ya let's go kita bikin campfire guys ini campfire nih tuh saya udah ngumpulin kayu 30 stone tadi dikasih sama si nenek jadi ada tiga kita bisa bikin satu crafting oke nice udah jadi ya kalau udah jadi balik lagi ngobrol sama si nenek oke dikasih hadiah nih oke i'm ready to bat biar dia beristirahat dulu guys oh dikasih sleeping bag kasur gulung guys oke kita udah kasih ini juga bugnet buat nangkepin serangga kali ya sama sleeping bag oke kita disuruh play sleeping bag karena get something to sleep kita taruh sini aja dulu guys nggak cepet tidur tidur di luar aja eh salah dong sleep until tomorrow tidur sampai besok hari oke ini udah hari pertama guys oke sementara gue tutup dulu ya guys ini adalah hari pertama gue masuk berusaha hidup di pulau Dremersland nantikan petualangan Andre Binkum selanjutnya buat teman-teman yang belum klik like dan subscribe jangan lupa guys dipencet tombol like-nya dan subscribe buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya kalau ada input mengenai game ini silahkan diketik di kolom komentar ya teman-teman terima kasih gue Andre from Dremers signing off now bye-bye guys selamat menikmati selamat menikmati